Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Macebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Dalam video kali ini Mang Dayat sedikit agak menyentil Tentang hubungan masyarakat Wong Palembang Dimano sekarang ini terutama kaum mudonyo Semakin berkurang nian kebuduliannya Mengenai silsila ataupun garis yuryat kitop lembang ini Untuk sampimisan atau sepupu mungkin masih deket Tapi kalau kita lo ngomong apa itu mentelu atau mindu Mungkinlah ada banyak saling kenal lagi Jangan sampi setelah adonyo hal-hal yang gak lemak Baru telosur punya telosur taunya keluargo Kaum muda sekarang ini lebih banyak bergaul dengan kawan-kawannya Daripada jalin hubungan silaturahmi sama keluargo Apalagi keluargo yang sudah gak sewil Ya walaupun gak seluruhnya cah itu Tapi perbandingannya sudah makin banyak yang tidak peduli ini Di balik keprihatinan Mangdayat ini Alhamdulillah Mangdayat ketemu dengan suatu wadah Yang punya tujuan untuk nyatu ke lagi yuryat-yuryat Wong Palembang ini Bahkan adoy yang terputus nashabnya Wadah ini akan bantu untuk menelusuri siapunian nenek moyangnya itu Kalau memang Wong Palembang insya Allah ketemulah Baik dari sebelah ibu ataupun sebelah bapak Selain itu tujuan juga untuk menjalin lagi silaturahmi antar Wong Palembang Wadah ini bernama pedas Yaitu Palembang Darussalam sepakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan dulu Kulo kemas Ahmad Idham Murni Kulo selaku sekretaris jenderal daripada Organisasi kemasyarakatan Palembang Darussalam sepakat pedas Pedas? Pedas ini? Pedas Jadi apa itu pedas ya? Ini satu wadah Yang mewadahi Mengasihkan berita kepada orang-orang Palembang Bahwa eksistensi orang Palembang itu masih ada Masih adanya itu apa? Nah ini beda daripada yang lain daripada yang lain Pertama berkaitan dengan Orang-orang Palembang ini yang bebangso Kita mendata Mendata orang-orang Palembang yang bebangso Dari bangso Raden, Radenayu, Mas Agus, Mas Ayu, Kemas, Nyimas, Kiagus, dan Nyayu Nah melalui wadah ini Kita data Bahwa mereka itu masih ada Jadi mereka tinggal di Palembang Ada yang di Kenton Ada yang di Pelaju Akhirnya bisa bersilaturahmi lagi Dikumpul ke? Dikumpul ke? Nah di pedas ini Dia mendapatkan kartu anggota Jadi Tidak mereka itu sekedar Mendaftar Tapi mereka mendapatkan kartu anggota Kalau dia warnanya hijau Dia yang bebangso tadi Bapaknya Kita ngembak dari Keturunan Ayah Misalnya dia Raden Anaknya Raden Atau Radenayu Dia mendapatkan kartu warna hijau Nah kalau dari sebelah ibu Jadi ibu yang berbangsa Oh Macam itu Jadi Sebelah ibu, sebelah bapak Terima kan Terima kan Oh macam itu Nah sebelah ibu tadi Sebelah ibu Misalnya ibu yang tadi itu Nyimas Dia kawin tadi dengan suku Komring Anggaplah Dia masih mendapatkan kartunya Warna Kuning kan Anaknya Betul, betul Nah itu mendata Bahwa eksistensi orang Palembang ini Masih berada di kota Palembang Mengawal ini dengan satu Apa yang bisa menjadi pedas ini Nah pastinya pedas ini ada pendirian Nah secara struktur organisasi Kita ada pembina Ada penasehat Ada ketua umum Ketua harian Dan anggota struktur Berkaitan dengan itu Kita ketua umumnya Kita kenal ke dulu Raden Muhammad Agusti Johar Beliau orang Palembang Dan kita ada ketua umum harian Yaitu Raden Haji Muhammad Salahuddin Dan kalau sendiri Sekjen Kemas Ahmad Idham Dan ada bendahara Itu Raden Muhammad Sariel Yusuf Al-Yamin Nah ini secara KSB Kita jelaskan Tapi kalau nak Struktur organisasinya panjang Ada 16 bidang Sudah meluas Sudah meluas Untuk kegiatan-kegiatan Sampai saat ini Kegiatan kita ini Keagamaan dan sosial Keagamaan dan sosial Keagamaannya Itu Sampai saat ini Itu beratip saman Setiap minggu kedua Di Sekretariat Pedas Ada di 23 ilir Rumah Madani Yang diholifai oleh Al-Habib Syukri Sahab Dan ada juga majelis ibu-ibu Setiap minggu pertama Minggu pertama Ibu-ibu yang diajar oleh Ustazah Mahdah dan Ustazah Aminah Dan minggu terakhir Minggu keempat Ini kita bekerjasama dengan Al-Bahjah Cerbon Buya Yahya Itu untuk kegiatan Keagamaan Kegiatan sosial Kita Sampai saat ini Melakukan Ada ambulan mobil Gratis Jenazah Sudah ada mobil 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 jenazah Gratis Itu dengan Palembang Darussalam Sepakat Khususnya Untuk warga sekitar Dan uang-uang Palembang Yang kurang Mampu Ataupun mampu Gratis Menggunakan Fasilitas mobil Dan kegiatan yang lain Itu nasjum Alhamdulillah Nasi Jum'at ini Kita sudah berbagi Hampir 250 Masjid Setiap hari Jum'at Di kota Palembang Sudah hampir berjalan Dua tahun ini Alhamdulillah Dari awal pedas Berdiri berarti Di jalan itu Betul Nah kando ini kan Kita tujuan utama tadi Menghempun Uang Palembang Nah Kalau ada yang Nak naftar Atau nak melok Atau nak ngikut kegiatan Itu Cik mana Jalurnya Jalurnya tetap Mereka Keseketariat Di jalan Datuk Muhammad Akim Nomor 63 RT 14 Nah disana Ada sekretariat Rumah Badani Sekretariat pedas Disana Kita ada Admin gitu Admin gitu Standby Namanya Masagus Ruslam Jadi ada Formulir Pendaptaran Insya Allah Kakek Didapat itu Dan hak dan Kewajipannya juga Dijelaskah kakek Disana Untuk Menghempun Dan mengajak Pada dolur-dolur kita Karena ini penting Nah disana Kita biar tahu Mencari nasab Misalnya kita ini Ke Agus Ke pocoknya Itu kemana Raden Raden ini kemana Ke pocoknya Nasab kita Nah insya Allah Itu kakek dibantu Jadi kalau dia Mengingat kakeknya siapa Siapa lagi Kakek boyutnya Insya Allah Ketemu Ya 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 Kalau memang dia Wong Plembang Wong Plembang Itu Ya ya Jadi Masa bicek Langsung datang Baik ke sekretariat Gratis itu Gratis Gratis Seluruhnya gratis Jadi Wong Plembang Kita disini berkumpul Kita Saling bersilaturahmi Terus Kita jingo-jingo Nasab-nasab kita Jadi Ibaratnya itu Kalau kita kenal Sama leluhur ini Mudah-mudahan berkah Kan doi Benar Insya Allah Apalagi kita Plembang ini Sebagian besar ini Memang Jurian-jurian Keliatnya ini Banyak yang Alim ulama Benar Banyak kiai-kiai Hebat Siapa tahu Kita dapat Marja bulo Insya Allah Oke Ini Berjalan kurang lebih Dua tahun Nah Harapan ke depan Atau Rencana ke depannya Seperti apa Pastinya Pastinya Perjuangan Perjuangan daripada Nenek moyang Tidak bisa kita ingat lagi Sedangkan yang ditinggalkan Sudah terlalu banyak Nah kita butuh Orang-orang Palembang Yang benar-benar Peduli Dengan bangso Dengan zuriat Dengan peninggalan Nenek moyang Salah satunya Masjid Agung BKB Bahkan Termasuk Mencetua Lawang Kidul Lawang Kidul Dari zaman-zaman Lama Betul Jangan lupa juga Untuk Anak-anak millennial Khususnya Bujang Gadis Pedas Itu aduh Waduh Aduh Bujang Gadis Pedas Itu memang Kita siap Untuk menyengsong Masa depan Jadi mereka Yang ada tamatan Dari pesantren Dan info Mereka pengen Sekolah kemana Insya Allah Di Pedas itu Ada CSR Dari wong-wong Yang peduli Untuk anak-anak Wang-wong Palembang Yang pengen sekolah Nah makanya itu Bergabung di Pedas ini Insya Allah Banyak keberkahan Yang manfaat Yang bisa didapat Artinya Kalau silaturahmi Tersambung itu Insya Allah Rezeki Minimal Manjang Tidak ngubur Anak ngubur Anak ngubur Jadi Pak CWC Gabung baik Tadi bisa DM ke Mang Dayat Ataupun bisa langsung datang ke Sekretariatnya Di rumah Madani Tadi Ada apa namanya Kata-kata Pemersatu Atau jargon-jargonnya Dari Pedas ini Pastinya jargonnya Atau mutu Itu mutu Berotak London Berdada Masjidil Haram Nah apa itu Orang-orang London itu otaknya berlian Pinter Mereka disiplin Dengan keilmuan dunia Tetapi Wang Palembang ini Dadanya ada di Masjidil Haram Jadi hatinya tetap Islam Nah Closing Statement Apa pesan untuk Masyarakat Terutama generasi muda tadi Ya pastinya Generasi muda ini Nasab itu Pastinya besok Akan menentukan Satu nasib Jadi kalau orang-orang Yang tahu nasab Dia akan tahu Nasib dia Dan mereka akan tahu Malu Oh nenek moyang aku dulu Itu ulama Kakek aku dulu Itu Kiai Mereka tahu itu Kalau mereka tahu sejarah Mereka akan malu Nak merusak kotanya Dan paling tidak Mereka maju Mengembangkan kebudayaan Daripada Palembang Palembang ini Melayu Melayu Islami Nah Anak-anak milenial Bergabunglah di pedas Lait yang mereka berbangsa tadi Atau dari sebelah ibu Nah itu kita daftar ke Alhamdulillah Bujang Gadis Pedas ini Sudah hampir 500an Pada saat ini Itu Kalau Ya Wang Palembang ini Ayu Yang lanangnya ganteng-ganteng Paca kita masuk Bujang Gadis Di Ada Perkelatan Kacang-kacangnya Iya 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 Mudah Mudah-mudahan Obrolan kami ini Bisa menjadi manfaat Dan menambah Kasalah pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan Sumaterasatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Atun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami memohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk OK Terima kasih telah menonton